Al-Fatihah Akhir-akhir ini banyak media yang memberitakan mengenai suara trompet dari langit Konon katanya suara itu terdengar di 4 negara Amerika, Kanada, Jerman, dan Australia Banyak yang beranggapan bahwa suara itu seperti trompet sangka kala Namun, jangan langsung percaya begitu saja mengenai pemberitaan tersebut Tiupan sangka kala merupakan peristiwa yang sangat mengerikan Yaitu peristiwa yang pertama kali terjadi pada hari kiamat Malaikat Isrofil meniup sangka kala pada hari kiamat sesuai dengan perintah Allah SWT Dan seketika semua manusia di muka bumi ini pada saat itu akan mati saat mendengar tiupan sangka kala Malaikat Isrofil Dalam riwayat hadis dijelaskan siapa orang yang akan pertama kali mendengar suara trompet sangka kala Malaikat Isrofil Abdullah bin Amr R.A. memberitahukan Nabi Muhammad SAW bersabda Apabila sangka kala ditiup Semua orang yang mendengarnya terkulai dalam keadaan mati Orang pertama yang mendengarnya ialah seorang lelaki yang sedang memperbaiki kolam air untuk ternak untaknya Seketika ia mati Matilah pula semua manusia Kemudian Allah SWT menurunkan hujan seperti kabut atau hujan deras Hujan itulah yang menghidupkan semua tubuh manusia Leluh sangka kala ditiupkan sekali lagi Serta merta seluruh manusia bangkit berdiri dalam keadaan menunggu Leluh terdengarlah suara Wahai manusia Kemarilah kalian menghadap rob kalian Kumpulkanlah mereka semua di tempat pemberhentian Untuk memberikan pertanggung jawaban Hadis riwayat muslim Berikut singkat mengenai 3 tahapan tiupan sangka kala 1. Tiupan Guncangan Hal pertama yang mengetuk pendengaran penduduk dunia setelah datangnya tanda-tanda kiamat kubro adalah Nafqatul Fajj Tiupan kekagetan Yang mengalir dari tiupan sangka kala Tidak seorang pun mendengarnya kecuali mengangkat lehernya untuk mendengar perkara besar ini Inilah makna firman Allah SWT Apabila ditiup sangka kala Maka waktu itu adalah waktu datangnya hari yang sulit bagi orang-orang kapir lagi tidak mudah Quran Surat Al-Mudasir Ayat 8-10 Allah SWT berkirman Dan ingatlah Hari ketika ditiup sangka kala Maka terkejutlah segala yang di langit dan di bumi Kecuali siapa-siapa yang dikendaki oleh Allah Dan mereka semua akan datang menghadapnya dengan merendahkan diri Andamal ayat 8-7 Tiupan yang pertama ini sangatlah panjang dan menyebabkan keguncangan dan kepanikan semua yang berada di langit dan di bumi Kecuali orang-orang yang dikendaki oleh Allah yaitu para nabi dan para syahid Tiupan ini akan menggetarkan dan membuat panik semua yang hidup Sedangkan para rasul dan syahid adalah hidup di sisi Tuhan mereka Maka Tuhan pun melindungi mereka dari guncangan tiupan ini Tiupan ini akan mengguncangkan bumi seguncang-guncangnya Mendatarkan gunung dengan bumi selumat-lumatnya Meletuskan gunung-gunung dengan sangat sehingga menjadi debu yang bertebaran Membuat laut-laut saling beradu dan mengeluarkan api yang menyala Langit akan pecah secara luar biasa dan hilanglah hukum gravitasi yang biasa kita kenal Bintang-bintang berjatuhan Planet-planet saling bertuburkan Bersatulah matahari dengan bulan dan hilanglah cahaya benda tersebut Setelah itu keadaan alam semesta kembali seperti sebelum Allah menciptakan Yaitu hanya berupa kabut dan gas asap Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Hei manusia Bertakwalah kepada Allah Sesungguhnya guncangan hari kiamat itu adalah suatu kejadian yang amat besar dan dahsyat Ingatlah Pada hari ketika kamu melihat keguncangan ini Lalailah semua wanita yang menyusui anaknya dari anaknya yang disusukannya Dan gugurlah semua kandungan seluruh wanita yang hamil Dan kamu lihat manusia dalam keadaan mabuk Padahal mereka semua tidak mabuk Akan tetapi azab Allah itu sangat keras Al-Hajj ayat 1 dan 2 2. Tiupan, Kejutan atau Pingsan dan Kematian Pada tiupan kedua ini Matilah semua makhluk yang berada di langit dan di bumi Termasuk para nabi dan syahid Kecuali mereka-mereka yang dikendaki oleh Allah Yaitu Jibril, Mikail, Israfil, Izrail dan 4 malaikat pembawa aras Malaikat para pembawa aras adalah berjumlah 4 malaikat Maka apabila telah berdiri hari kiamat Bergabullah mereka dengan keempat malaikat yang lain Allah SWT berfirman Dan ditiuplah sangka kala maka matilah siapa yang ada di langit dan di bumi Kecuali siapa-siapa yang dikendaki oleh Allah Kemudian ditiup sangka kala itu sekali lagi Maka tiba-tiba mereka berdiri menunggu keputusannya masing-masing Surat Az-Zumar ayat 68 Kemudian Allah memerintahkan malaikat maut untuk mencabutnya Wajibril, Mikail, Israfil dan para malaikat pembawa aras yang 4 Maka tidak ada yang tersisa kecuali Allah dan malaikat maut Kemudian Allah berkata kepada malaikat maut Wahai malaikat maut Kamu adalah salah satu dari makhluk-makhlukku Maka sekarang matilah kamu Dengan demikian matilah malaikat maut dan tidak ada yang tersisa kecuali Allah yang Maha Esa Perkasa, yang hidup, yang tidak pernah mati Yang awal yang tidak ada sebelumnya sesuatu apapun Yang akhir yang tidak ada sesudahnya sesuatu apapun Kemudian Allah berkata Akulah Raja, akulah penguasa Dimanakah Raja-Raja bumi? Dimana para penguasa? Dimanakah orang-orang yang sombong? Dan untuk siapakah kekuasaan pada hari ini? Tidak ada yang menjawab satu makhluk pun karena mereka sudah mati Maka Allah subhanahu wa ta'ala menjawab sendiri dengan berkata Akulah yang Maha Esa, lagi Maha Perkasa Hadis riwayat Abu Hurairah r.a Ia berkata Rasulullah s.a.w.t bersabda Jarak waktu antara dua tiupan sangka kala itu adalah empat puluh Mereka bertanya Wahai Abu Hurairah, apakah empat puluh hari? Ia menjawab, aku tidak dapat menyebutkan Mereka bertanya lagi Empat puluh bulan? Ia menjawab, aku tidak dapat menyebutkan Mereka bertanya lagi Empat puluh tahun? Ia menjawab, aku tidak dapat menyebutkan Kemudian Rasulullah s.a.w.t bersabda lagi Lalu Allah menurunkan hujan Sehingga mayat-mayat tumbuh bangkit seperti tumbuhnya tanaman sayuran Tidak ada satu bagian tubuh manusia kecuali semua telah hancur selain satu tulang Yaitu tulang ekornya dan dari tulang itulah jasad manusia akan disusun kembali pada hari kiamat 3. Tiupan Kebangkitan Mahluk yang pertama dihidupkan oleh Allah s.w.t adalah malaikat Isrofil sang peniup sangka kala Kemudian Allah s.w.t memerintahkan malaikat Isrofil meniup trompet kebangkitan Pada sur atau trompet sangka kala terdapat lubang-lubang yang banyak sesuai dengan jumlah roh atau nyawa semua makhluk Maka Isrofil pun meniupnya dan terbanglah semua roh ke jasadnya masing-masing Arwah kaum mu'minin akan terbang dengan memancarkan cahaya Sedangkan arwah kaum kapir akan menimbulkan kegelapan Kemudian Allah berkata Demi kebesaran dan keperkasaanku semua roh harus benar-benar kembali kepada jasadnya yang dulu ia huni di dunia Dengan demikian bersama yamlah setiap roh di jasadnya dan setiapnya akan bangun dari kuburnya masing-masing Sedangkan kepalanya masih bergelimbangan tanah Dan berkatalah orang-orang kapir Inilah adalah hari yang sulit Sedangkan orang mu'min berkata Segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan kesedihan dari kami Sahabat yang beriman Setelah mereka dibangkitkan kembali Kemudian mereka para makhluk akan digiring di padang masyar menghadap Allah SWT Wallahu'alam bisawab Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh